Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang debat Pilpres kelima atau debat Pamungkas sudah adarkan kami, Jen Cahyani di Jakarta Convention Center. Selamat siang, Jen. Bagaimana persiapan untuk pengamanan di sana? Apakah sudah siap semuanya? Baik, selamat siang Arlista Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di tepat di depan venue debat nanti di Jakarta Convention Center. Memang saat ini dari pihak KPU RI dan juga para TV penyelenggara masih mempersiapkan atau menyiapkan berbagai macam yang harus dipersiapkan untuk debat nanti malam, mulai pukul 7 malam. Namun sebagai informasi, Arlista Pram dan juga pemirsa, debat kelima atau debat Pamungkas untuk para calon presiden yang akan berlaga nanti malam untuk menyampaikan argumennya ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, hanya ada perbedaan atau penambahan waktu menjadi sebanyak 4 menit untuk para calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Planowo untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Mengingat debat kali ini juga merupakan debat terakhir yang dilaksanakan menuju pemilu atau pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan Pram Arlista, pemirsa ini untuk tema debat yang akan digelar pada hari ini yakni meliputi kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan juga inklusi dengan subtema ada pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi. Tentunya tema ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia mengingat masing-masing paslon ini juga menuliskan visi misinya terkait tema debat kali ini. Dan jika kita compare atau kita bandingkan, ini ada paslon 1, Anies Mohaimin. Mereka menuliskan meningkatkan kesejahteraan guru dan juga meningkatkan institusi pendidikan berbasis agama. Kemudian ada paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Mereka menuliskan dalam visi misinya untuk penguatan kualitas sumber daya manusia dan juga penguatan peran perempuan, pemuda dan juga penyandang disabilitas. Sementara untuk paslon nomor 3, Ganjar Mahfud, ini mereka menuliskan wajib belajar 12 tahun gratis dan juga program satu keluarga miskin, satu sarjana. Dan tadi, comparison atau perbandingan tadi merupakan salah satu yang ada di dalam tema debat ya ini terkait pendidikan. Dan ini juga yang menjadi perhatian banyak masyarakat Indonesia yang ingin mendengarkan bagaimana program atau visi misi yang akan dijalankan masing-masing pasangan calon jika nantinya mereka terpilih menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Dan saat ini saya tepat berada di depan gedung utama JCC atau Jakarta Convention Center nantinya para paslon menjelang waktu debat nanti mereka akan berhenti di depan sini dan akan berjalan menuju ke dalam sana. Dan tentunya nanti awak media akan menanyakan bagaimanakah persiapan mereka menjelang debat pada malam hari ini dan apasajakah yang sudah dipersiapkan untuk menanggapi juga masing-masing pasangan calon setelah nantinya mereka memaparkan visi misi dan juga menjawab pertanyaan dari para panelis. Begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan dari JCC. Kami kembalikan ke Anda di studio, Arlista dan juga Pram. Ya, melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center, JN Cahyani. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dari lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.